Hai Sobat Warriors, ada sebuah mata uang yang sangat berharga, yang dapat berlaku di seluruh dunia yaitu waktu. Waktu yang mengendalikan yang mengontrol setiap aktivitas manusia dan adiknya adalah setiap manusia diberikan jatah waktu yang sama setiap harinya. Satu hari 24 jam atau 86.400 detik, kalau dalam detik jadi banyak ya. Dan waktu ini tidak bisa dibeli apabila kekurangan, tidak bisa pinjam punya orang lain atau dipinjamkan ke orang lain apabila kita berlebih. Ibaratnya saja kalau waktu itu adalah mata uang USD yang kursnya saat ini naik terus. Setiap hari kita mendapatkan jatah yang sama setiap harinya, yaitu 86.400 detik sama dengan 86.400 USD. Wow, banyak banget ya. Nah, peraturannya adalah kalau sampai lebih tidak bisa ditabung. Kalau kurang tidak bisa minta tambah. Apa yang akan kita lakukan? Pastinya auto dihabiskan ya setiap dolarnya, jangan sampai ada yang sisa. Betul ya? Nah, tetapi faktanya banyak orang yang tidak menghargai waktu, tidak memanfaatkan setiap detik waktu itu dengan baik. Banyak orang yang menunda dengan banyaknya alasan saat diajak melakukan sesuatu yang baru. Apalagi yang di luar zona nyamannya. Bagi saya saat itu, HDI juga hal yang baru. Tetapi yang menjadi pertimbangan saya, mengapa saya mau menjalankan bisnis HDI ini secara serius, full time, full heart saat ini juga. Saat saya sadar bahwa melalui bisnis HDI ini bisa memberikan kebebasan waktu. Selain waktu yang sangat berharga, kebebasan itu sendiri juga berharga. Semua orang pastinya suka ya dengan kebebasan. Nah, kalau HDI ini bisa memberikan kebebasan dan juga bisa memberikan kebebasan waktu, berarti bukankah ini suatu bisnis yang luar biasa? Kebebasan waktu yang saya maksudkan adalah tidak terikat jam kerja. Kita bisa mengatur aktivitas kerja keseharian kita dengan prioritas kebutuhan kita. Selain itu juga bisa memberikan kebebasan finansial. Income penghasilan yang ingin didapatkan pun bisa kita usahakan juga sesuai kebutuhan kita setiap bulannya. Kalau tadinya saat saya bekerja itu tidak memiliki kebebasan waktu, tidak bisa menemani anak-anak, mau menjalankan hobi harus menunggu di hari weekend. Misalnya aja nih, nonton bioskop. Kalau hari weekend dan hari biasa, mana yang dimurah? Pastinya hari biasa. Nah itu waktu kerja nggak bisa, harus tunggu weekend. Liburan pun nggak boleh lama-lama. Ada jatah izinnya. Termasuk dulu juga orang tua saya. Harus nunggu liburan panjang baru bisa pergi sekeluarga. Kalau ada urusan penting di saat hari kerja, harus menutup tokonya. Kalau kelamaan tuh toko, pelanggan bisa kabur. Nah bedanya kalau sekarang di HDI itu live. Yang kepanjangannya adalah living in freedom everyday. Hidup setiap harinya dalam kebebasan. Kita bisa menjalankan bisnis hari ini kapan saja, dimana saja kita berada dan tetap bisa mendapatkan pasif income. Asik kan? Mau kan? Mulai segera saat ini juga. Time to rise. It's my life and this can be your life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.